Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini pelajaran sorob kelas 4 masih membahas tentang versi mujarat babmat fa'ilaya falu sebelum belajar mari kita berdua bersama-sama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iman liki yawmiddin iya kana abudu wa iya kana kita melanjutkan pembahasan kemarin fa'ilaya falu sekarang kita membahas bentuknya nah kemarin kan kita sudah membahas fa'ilaya falu itu ciri-cirinya ain fi'ilnya fi'il madi dibaca kasroh ain fi'ilnya fi'il mudare dibaca fatah fa'ila yaf'al nah disini bentuknya kan fa'ila yaf'alu fi'lan mafa'alan fa'uwa fa'ilun wadzaka mafa'ulun liyaf'ul uf'ul fa'ila yaf'alu fi'lan mafa'alan fa'uwa fa'ilun wadzaka mafa'ulun liyaf'al kenapa yaf'al karena mandinya yaf'alu liyaf'al if'al la yaf'al la ta'fal mafa'alun mafa'alun nah ini bentuknya bentuk sewotnya sewotnya bentuknya fa'ila itu sebagai apa yaf'alu sebagai apa hari ini kita akan bahas berarti kan disini ada fa'ila yaf'alu fi'lan mafa'alan fa'uwa fa'ila bentuknya itu fi'il madi ingat-ingat fi'il madi yaf'alu fi'il mudare fi'lan mazdar huayrumim mafa'alan mazdar mim fahuwa isim do mir kalian harus tahu seperti pelajaran semester 1 ingat-ingat lihat lihat kursornya kalau fa'ila itu fi'il madi tidak ada tambahannya tasrif istilah hi yaf'alu fi'il mudare dilihat ada tambahan yak yak mundoro ah fi'lan mazdar mazdarnya mazdar huayrumim tidak ada mimnya fi'lan mafa'alan mazdar mazdar mim fahuwa isim do mir fa'ilun fa'ilun itu sewotnya atau bentuknya itu sebagai isim fa'il wa zaka isim isyaroh maf'ulun isim mafa'ul liyaf'al 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 itu fi'il tapi fi'il amar fi'il amarnya fi'il amar go'if if'al itu fi'il amar fi'il amar fi'il amar hadir disini ada dua bentuk yang sama sewotnya beda yang satu isim zaman yang satu isim makam itulah tadi sehwat dari fa'i layaf alu contohnya dari binak soheh apa kemarin contohnya kemarin adalah khotifa berarti kan khotifa contoh dari binak soheh kemarin khotifa yakhtofu khotfan makhtofan fawwa khotifun wadzaka makhtofun yakhtof ikhtof layakhtof makhtofun makhtofun ini contoh binak soheh sehwatnya gimana sama dengan wadzanta tifa ilayaf alu khotifa sebagai fiil mudore fiil madi yakhtofu fiil mudore khotfan masdar wairu mim makhtofan masdar mim sama kalau kalian sudah tahu sehwatnya dari wazan fa'ilah nanti contoh apapun ya sama asalkan kalian hafal tasrifannya fawwa khotifun khotifun sehwatnya sehwat itu bentuknya bentuk bentuk katanya bentuk susunan hurufnya itu loh khotifun isim fa'il wadzaka isim isyara makhtofun isim maf'ul liakhtof liakhtof is fiil amar goib ikhtof fiil amar hadir la yakhtof fiil nahi goib la takhtof fiil nahi hadir makhtofun makhtofun isim zaman dan isim makai inilah tadi sehwat dari contoh bina sohih kalian harus hafal sehwatnya masing-masing sekian pelajaran sorok kelas 4 hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh